Musik Hari ini kita pertemuan, kita pertemuan dalam rangka membahas agenda, membahas agenda-agenda kita Indonesia Indonesia dalam hal ini isu-isu perbatasan Indonesia dan Papua Negeri ini untuk kita akan bawa di pertemuan Indonesia PNZ pada tanggal 2 Desember 2021 di Vanimu, Papua Negeri ini jadi kami berharap semoga di dalam pertemuan hari ini kita bisa mendapat masukan-masukan masukan-masukan tentu dari teman-teman unsur-unsur teknis, disini kan ada CIQ kalau kita bicara perbatasan ada CIQS, custom dari biaya cukai, ada dari imigrasi, ada dari karantina, disini ada karantina kesehatan, ada karantina pertanian, ada karantina ikan, ada karantina pertanian ikan dan kesehatan ada dan kemudian teman-teman dari perbatasan kabupaten kota juga ada, kira-kira apa isu-isu yang ada, tidak ada di perbatasan masing-masing seperti apa sehingga kita akan bawa, ini kita sudah beberapa kali rampas dan hari ini kita akan berlatur-latur bungkus untuk nanti akan dibawa ke pusat baginda-agenda ini untuk menjadi posisi Indonesia, posisi delegasi Indonesia berhadapan dengan delegasi PNZ pada tanggal 2 Desember 2021 jadi pertemuan hari ini sangat penting sekali untuk kita bisa bungkus, menyusun, merangkum agenda-agenda yang ada misalnya, misalnya kalau kita bicara tentang saat ini pandemi COVID, kira-kira dan kita tahu bahwa posisi kita sekarang masih tertutup perbatasan kita Indonesia PNZ nah, kira-kira kalau mereka di dalam agenda mereka bilang bahwa akan dibuka, seperti itu bagaimana? nah, itu hal-hal yang nanti kita akan bahas kita harus tanyakan, tentu kita tidak bisa memutuskan, tapi kita menanyakan kepada teman-teman lain ya seperti itu, seperti bagaimana? dan ini keputusan bersama seperti itu seandainya kalau dibuka, dari sisi kesehatan bagaimana? dari sisi wilayah di situ bagaimana? semuanya akan ada terkait kalau misalnya barang, kita bicara tentang barang, barang-barang yang mau dibawa itu di saat masa pandemi ini bagaimana? dari sisi customnya bagaimana? dari sisi komoditi yang dibawa itu bagaimana? tentu ini kekarantinaan nah, hal-hal seperti yang nanti kita akan bawa, tentu ada hal-hal tentang keamanan juga kalau kita bicara perbatasan, pasti ada security-nya keamanan bersama bagaimana? dan tentu di sini kita akan bicara tentang kerjasama-kerjasama kerjasama up, kerjasama-kerjasama yang akan kita angkat yang ada di dalam agenda-agenda lalu sebelumnya yang kita bicarakan yang belum kita selesaikan, finalisasikan kita akan bicara di dalam forum ini juga seperti apa sehingga nanti pada saat kita bicara, kita pertemuan bilateral dengan FBNJ tanggal 2 Desember itu kita sudah kuat dengan posisi delegasi Indonesia jadi kita ada ini di dalam satu delegasi, tidak terpisah tetap kita ada di dalam delegasi Republik Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih